Kalaupun negara melupakan mereka, setidak-tidaknya saya bikin monumen buat para korban yang ada. Terima kasih, Salam Udaya. Terima kasih sekali, Wanita. Sudah malam ya? Oh, sudah malam? Oh, belum-belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini berperan sebagai Ibtu Sulastri. Beliau, Alhamdulillah, sampai saat ini adalah salah seorang yang selamat dari tragedi Mako Brimo. Dan, Bang Dini tahu nggak, aku Whatsappan. Ah, sampai Ibtu Sulastri. Iya, dan kemarin, Alhamdulillah, aku ada kesempatan bisa tukeran nomor Whatsapp. Karena kan Ibtu Sulastri sempat nonton. Terus aku sempat DM ke teman-temannya. Terus aku kasih nomor, dia Whatsapp balik aku. Alhamdulillah, dan satu kebanggaan, aku bisa memerankan Ibtu Sulastri di Saib-Saib Patah. Dan semoga Saib-Saib Patah bisa diterima dengan baik di Malaysia. Itu adalah yang saya kasih nomor. Terima kasih. Saya dulu, saya dulu. Itu yang terakhir ya? Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Malaysia yang mau memutar film Saib-Saib Patah. Ini karya kami bersama dan semoga film Saib-Saib Patah bisa menjadi tontonan favorit bagi Malaysia juga. Oke. Sekarang kita kembali ke... Ini udah terkoneksi belum? Iya, selamat malam. Assalamualaikum, selamat sejahtera, waspastiastu, semua yang udah datang kesini. Banyak cinta dan respect buat teman-teman yang udah bisa... Bukan sekedar menonton, tapi ikut merasakan cerita yang ada disini. Udah-udah ngeleong gue ya? Ada yang gue remot gak? Gak ada. Remot AC, maksudnya ini dingin. Iya, pokoknya itu aja. Tadi semoga kita disini bisa saling memberi empati. Film ini bisa menginspirasi. Juga gak cuma sekedar tontonan, tapi bisa dirasakan apa yang dicoba untuk disampaikan dari cerita Saib-Saib Patah ini. Sekali lagi, banyak cinta, respect, dan terima kasih banget buat teman-teman di Malaysia. Baik. Oh, Pak Iong. Pak Iong. Sorry, sebelumnya saya tadi disini kan dengar produser bilang, ini bukan leong, bukan leong. Mau ngeliat leong gak? Mau ngeliat leong yang asli ya? Mau. Anak kecil! Mau apa kamu? Cukup? Ini jalan saya. Ini wilayah saya. Saya terimu kamu udah nasi gorengnya. Susah dapat izin untuk bikin film ini. Karena ini kejadian yang paling memalukan buat kepolisian Indonesia. Karena ketika dia punya penjara jebol, dan ternyata kita baru tahu bahwa polisi Indonesia itu masih lama menghadapi terorisme. Karena itu, ini juga adalah message kepada orang-orang di Indonesia dan juga buat teman-teman di Indonesia. Bahwa terorisme itu ada dan nyata. Dan mereka kejam yang harus kita lawan sama-sama. Kita syuting total itu sekitar satu setengah tahun. Mulai dari skenario, sampai kemudian produksi, sampai kemudian post-production. Ya, lumayan. Kita banyak mendapat cacian di media sosial. Karena banyak sekali pendukung teroris yang tidak suka dengan film ini. Karena menggambarkan film ini tentang kekejauan mereka yang sebenarnya nyata. Mereka tidak terima bahwa kekejauan mereka difilmkan oleh kita yang membuat kebencian terhadap terorisme di Indonesia semakin besar. Pemilihan karakter pemain, pertama kita pilih Nikola Saputra dan Ariel Tatum. Kita bangun mereka punya chemistry. Dan kemudian kita, pertama saya, ketika saya mau bikin film ini, yang pertama saya cari siapa terorisnya yang paling tepat. Ketika saya ketemu dengan Iwake, saya bilang, Iwa, wajahmu tuh teroris. Dan kemudian Iwa saya bawa, baru kemudian saya ketemu dengan Nugi, Hopi, sama Aryo. Itu tadi ada Mbak Butet sebagai casting directornya. Dia yang menemukan buah ikasi. Karena kita harus bangun penjara, kita harus bikin bom di kantor polis. Itu kantor polisi betul-betul kita rusakkan. Itu bukan CGI, kita betul-betul rusakkan kantor polisi itu. Dan kita harus bangun kembali kantor polisinya, biayanya lumayan banyak. Dan kita bekerjasama dengan kepolisian untuk film ini. Hanya saya tidak ingin bikin film yang dokumenter. Saya ingin bagaimana message terorisme ini sampai kepada masyarakat banyak, kita bikin romans. Kita buat dalam bentuk romans. Dan alhamdulillah sesudah film ini tayang di bioskop dan ada total 2,4 juta penonton yang nonton bersama di bioskop. Mereka pun mulai mencari sejarah kembali maku primok. Saya rasa ini mungkin adalah pelajaran sejarah yang paling baik yang bisa kita lakukan. Supaya orang kembali membuka, buka kembali sejarah kita. Dan mungkin ini bisa jadi satu konsep yang kita bersama lakukan. Bagaimana sejarah kita masukkan dalam bentuk entertain. Sehingga orang tanpa sadar dia mendapat message-messagenya. Dan tanpa sadar mereka sudah melakukan perlawanan terhadap apa yang terjadi seperti itu. Tidak, ini lebih halus sebenarnya. Aslinya, yang asli. Semua dipotong. Semua dipotong. Mulai dari kepala, badan, tangan. Saya nonton, saya lihat fotonya saja mengerikan. Tapi saya tidak bisa kasih gambar itu kepada Halaya. Karena nanti film ini akan menjadi film yang rusak. Saya ingin kematian para polis ini harus saya hadirkan dengan indah, dengan cantik. Supaya orang menganggap meskipun mereka kalah, tetapi mereka kalah dengan terhormat. Itulah kenapa saya kemudian sesudah saya cerita kepada kerajaan, mereka kemudian memberi izin. Karena film ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kekalahan bisa menjadi spirit untuk perjualan ke depan. Gitu. Thank you. Kenapa ya? Ya mungkin karena kisah ini itu sebenarnya kisah besar di Indonesia yang terlupakan oleh orang Indonesia sendiri. Kita mungkin lupa jasa-jasa kita punya pahlawan. Saya ingin mengingatkan kepada anak saya, anak-anak muda yang lainnya bahwa di Indonesia ini ada orang-orang yang berkorban untuk negara. Dan kita tidak boleh lupa. Dan kalaupun negara melupakan mereka, setidak-tidaknya saya bikin monumen buat para korban yang ada. Pertanyaannya sangat luar biasa. Kita belum pernah ditanyain kayak gini loh di Indonesia dan ini berarti penonton Malaysia kritis. Jadi sebelum kita proses syuting, saya Arya Wahab dan Nikola Saputra mengadakan observasi. Kita bertemu dengan Napi Ter yang tertangkap. Teroris. Napi itu antara pidana teroris yang sudah ditangkap. Dan dengan mata kepala sendiri, kita harus mengobservasi cara mereka berpikir, cara mereka memandang perjuangannya yang sedemikian keras itu. Dengan kita tidak boleh ngasih lihat identitas. Karena saya sudah diwanti-wanti sama teman-teman dari pasukan kursus Densus untuk tidak memperlihatkan wajah supaya tidak mudah dikenali. Jadi itu nyata bahwa sedikit saja ada tanda dari bagian tubuh kita yang dianggap mereka melawan ideologi mereka. Mereka bisa ngincar ya tadi seperti di film, dibilangin siapa anak-anakmu, siapa. Itu ada ancaman nyata yang walaupun kita jaraknya tidak jauh ya. Tapi kita ngerasa ada sesuatu yang sangat keras dan ada kategorinya yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah. Yang merah itu yang baru ditangkap, yang kuning sudah lumayan lebih lama. Dan yang hijau sudah dianggap bisa kompromi, bisa kembali ke NKRI. Tapi ternyata yang hijau pun terasnya masih sangat kuat. Jadi pada saat ini kita keluar dari, apa, ditayangkan di Dioskop Indonesia, sebenarnya terjadi sesuatu juga di social media dalam tanda kutip. Karena memang ada isu polisi juga yang kurang mengenakan di Indonesia. Jujur itu berdampak kita sendiri sebenarnya lumayan agak beban. Karena ada ancaman dalam tanda kutip, ngapain ikut film yang kayak gini-gini-gini ya. Memang ada, tapi ya buat saya pribadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan sama Bang Dini, film ini mau ngasih terlihat tentang bagaimana sosok-sosok pahlawan yang kita lupakan dan saya gak mau gubris lebih dalam sih. Karena takut-takut malah jadi bumerang buat kita malah mengompori dan tanda kutip membakar mereka lebih parah lagi. Itu saya. Sebenarnya ancaman paling banyak itu di saya. Ancaman paling banyak saya punya message di social media itu penuh dengan orang-orang yang mengancam. Tapi biasa, sejak dulu saya sudah diancam. Saya aktif di social media dan aktif untuk melawan terorisme. Niko juga sekarang sudah mulai ketakutannya sehingga harus dikawal sama pasokan khusus. Dia setiap syuting apa dia minta pengawalan. Karena dia tidak pernah cerita, Niko tidak pernah cerita. Tetapi ketika dia sudah minta pengawalan, saya yakin bahwa dia sudah mulai dapat ancaman di social media dia. Saya gak tahu, Pak Iwa, Pak Tuan-Petan Jemaat. Sahabat ya. Ya benar ya yang dibilang sama Mas Nugi. Kalau emang kita juga, kita sempat riset ke NAPITER. NAPITER itu yang mengetahuan dan yang teroris. Ya, dibilang gak takut bohong. Pasti ada khawatir. Dibilang yang gak khawatir itu juga bohong. Pasti ada rasa khawatir. Cuma satu yang bisa jadi pegangan saya jujur. Yang harusnya terkurung itu bukan kita. Kita baik-baik aja kok. Yang harusnya terkurung itu mereka. Yang harusnya takut itu mereka. Itu yang saya selalu tanemin ke teman-teman. Kalau akhirnya orang yang seperti kita yang takut, mereka yang akhirnya merajalela. Mungkin bukan dengan perlawanan verbal segala macem, cukup dengan sikap. Tetap keluar sendiri semua segala macem. Gak usah, yaudah nasib di tangan Tuhan semuanya. Kalau saya udah, prinsip saya seperti itu. Bukan kita yang mesti terkurung. Mereka yang mesti terkurung. Kita gak ngapain kok. Gitu loh. Kita yang masih memiliki nilai kemanusiaan. Itu yang harus menyebarkan nilai kemanusiaan. Yang justru mematikan nilai kemanusiaan. Bukan urusan saya. Saya coba pengen hidup dengan menjalankan nilai-nilai kemanusiaan. Berbagi senang dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih.